Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 1-12, 3 kali pertemuan. Rencananya hanya 1 kali pertemuan saja, 1-20. Ternyata 12 ayat itu 3 kali pertemuan. Teman-teman yang tidak mengikuti sesi 1, 2, 3, kalau mau dapat rekamannya langsung DM saya di IG saja atau yang sudah punya WA-nya silahkan nanti saya kasih linknya karena linknya ini YouTube yang tersembunyi, unlisted. Jadi kita tidak mengumumkan rekaman 1-3, kecuali 1, sudah terlanjur, 2 dan 3 tidak kita publish karena mulai ada yang bertanya, apa sanatnya Prasetya Embrata? Pernah pesantren atau tidak? Saya pernah pesantren gila 7 hari. Jadi supaya ini tidak dikeliru pahami bahwa ini bukan pengajian tafsir, maka hanya mereka yang sudah dapat framing di awal saja yang kita berikan link-nya, sebab kalau tidak itu berisiko untuk orang keliru memahami, karena konteksnya tidak dapat. Jadi awalnya ini adalah khusus untuk komunitas provokasi yang sudah ikut kelas leadership inside out, karena jargon-jargon, beberapa pola pikir, beberapa teori sudah disampaikan, sehingga mudah untuk memahami ayat ini, tetapi kita putuskan untuk juga umum, dan saya berupaya untuk bahasa-bahasa dan cara pembahasanya seumum mungkin. Tapi kalau tidak bisa dihindarkan jargon-jargon neurosemantik, namanya juga perspektif neurosemantik terhadap Al-Baqarah. Jadi ini bagaimana neurosemantik membantu kita menjelaskan Quran, ayat dalam Quran. Justru dalam perjalanan kita mentadabur ini, kita menemukan bahwa Quranlah yang menguatkan neurosemantik. Masing-masing ada bedanya, jadi tidak dapat disamakan. Ada orang yang sampai tersesat menganggap NLP itu sebagai agama, sebagai satu panduan hidup, tidak sama. Karena NLP dan neurosemantik itu adalah ilmu tentang struktur. Sementara Al-Quran itu komplit. Ya struktur, ya konten. Jadi bagaimana sebuah konten di dalam Quran itu dapat kita sens. Makanya namanya make sense. Karena kita sudah tahu bagaimana cara pikiran kita, cara diri kita bekerja. Nah inilah yang menjadi pembahasan kita selama ternyata sampai sesi keempat ini. Saya tidak tahu apakah nanti sampai 20 dalam satu jam, atau perlu ditambah lagi dengan satu sesi terakhir minggu depan, mari kita mulai perjalanan kita. Teman-teman yang mau bertanya, silakan dicat dulu. Nanti saya baca. Kalau ada waktu, kita dialog secara live. Review sedikit. Ayat 1-12, kemarin kita mau ngomong saja atau pakai tulis-tulisan? Tidak usah pakai tulisan lah, nanti terlalu lama. Nanti setengah jam sendiri mereview. Secara singkatnya bahwa ayat pertama itu dimulai dengan Alif Lam Mumin. Hanya aku yang tahu, kata Allah. Ya jelas saja, karena Allah yang menciptakan kita. Tidak mungkin ciptaan itu bisa menyamai penciptanya. Sehingga pasti ada hal-hal yang tidak mampu disamakan dengan penciptanya. Termasuk diri kita diciptakan ruh, kemudian fisik-fisik pikiran, perasaan, akal. Ada otak di sana, ada reptilian brain, ada mammalian brain, ada neocortex, ada prefrontal cortex. Semua ini adalah instrumen alat hidup kita. Sebagai alat hidup, dia hanya sens dan mengolah. Dan kita sudah diberikan sumber daya dan kemampuan yang perfectly well. Kalau kita kaitkan dengan surat atin bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kita sudah we work perfectly well. Itu juga salah satu presupposition dalam neuro-semantics. pakem bahwa kita ini sudah diciptakan dengan sempurna. Nah, kesempurnaan kita tentunya kesempurnaan yang terbatas. Karena panca indera kita juga tidak mampu menangkap keseluruhan, suatu objek, suatu benda, suatu peristiwa, apalagi suatu pendapat pemikiran orang lain yang pemikiran itu ada di dalam dirinya. Dalamnya lautan dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Itu artinya kita tidak semuanya tahu. Dan karenanya kita perlu meyakini ada sesuatu dibalik yang tidak terlihat, tidak tersens oleh panca indera kita. Itulah yang disebutkan guide. Dan supaya kita dilengkapi ketidaktahuan kita, karena ketidaktahuan dan ketahuan kita itu ada dalam peta pikiran kita. Kita berjalan selalu berdasarkan peta kita. Tidak pernah berdasarkan realitasnya, tetapi peta terhadap realitas. Maka untuk menutupi ruang-ruang blind spot, blind spot, blank spot, blur spot, diturunkanlah Quran. Inilah Quran, petunjuk yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Karena Quran itu adalah manual of the world. Bagaimana dunia ini bekerja, tercipta dan bekerja, itu diterangkan di dalam Quran, dalam kitab suci kita. Dan kalau kita membuka diri, mengakui bahwa kita ini tidak semuanya tahu, tidak semuanya bisa, tidak semuanya mampu, kita juga terbatas, dan meyakini bahwa Quran itu adalah pelengkap map kita, map besar yang melengkapi map kita, map itu peta, maka kita bisa menjalani kehidupan ini dengan menuju ke keberuntungan, menuju ke manfaat-manfaat. Tetapi sebagai petunjuk, sama dengan kita ketika kita ingin mendapatkan ilmu di perkuliahan, ilmunya ada, tapi belum tentu kita dapat, tergantung kitanya juga. Apakah di ruang kuliah kita tidur? Apakah di ruang kuliah kita mendengarkan dengan seksama? Apakah kemudian membuka diri untuk berpikir? Apakah ada upaya-upaya, ikhtiar-ikhtiar untuk mendapatkan ilmu itu, mendapatkan petunjuk? Petunjuk sudah ada, tapi tidak ujuk-ujuk masuk ke dalam peta pikiran kita. Nah, katanya ada tiga, yaitu orang-orang yang bertakwa. Kita jadi orang bertakwa, agar kita mendapatkan petunjuk, meyakini hal yang gaib, dan kemudian kita sholat, itu berkomunikasi dengan diri dan Allah, indisiplin, dan juga menginfakkan harta yang diberikan Allah kepada kita, kepada orang lain. Artinya, menjaga hubungan ke atas, dan menjaga hubungan horizontal dengan orang lain. Artinya kita beroperasi sungguh-sungguh sebagai ciptaan Allah. Satu, sebagai halifah. Halifah itu artinya diberi delegasi oleh Allah, dan kemudian dalam, kalau kita diberi delegasi oleh direktur kita, oleh atasan kita, karena apa-apa kita lapor kepada atasan kita, itulah yang menjadi norma, keniscayaan sebagai halifah wakil Tuhan yang di delegasikan, Allah untuk beroperasi, makanya aku tidak akan mengubah nasib satu kaum, kalau kaum itu tidak mengubah apa-apa yang ada dalam dirinya. Artinya, penciptaan nasib saja sudah di delegasikan oleh Allah kepada kita. Nasib bukan takdir. Nah, sehingga kita lapor, 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 minta petunjuk kepada yang di atas. Itu peran kita sebagai halifah. Tapi ada juga peran kita sebagai hamba, sebagai servan, sebagai servan, hamba itu, budak itu adalah servan, pembantu, pelayan. Maka siapa yang kita layani? Yang kita servan itu siapa? Kita servan orang lain. Kita servan orang lain. Maka hidup kita di dunia itu secara besarannya itu sudah dijelaskan di ayat-ayat pertama dari Al-Baqarah itu. Bahwa kita adalah halifah, sekaligus hamba. Kita mengembangkan diri kita sebagai halifah, supaya leading kita berkualitas, kita gunakan peta yang lebih komplit, lebih tinggi. Makanya kita butuh Quran. Nah, untuk apa? Untuk serve others. Bagaimana kita memberi value, memberi manfaat, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana kita memberi value yang memberi karya yang memberi nilai tambah, bukan memberi nilai kurang. Jadi, kita sebagai manusia itu memberi karya. Barang siapa kita tidak menciptakan karya-karya yang berasal dari diri kita. Kita dipertanyakan bagaimana kita berfungsi sebagai manusia. Nah, itulah yang disimbolkan dengan berinfak untuk orang lain. Nah, tetapi kita juga bisa ter-covered atau meng-covered diri, menutup pikiran kita. Jadi, itu yang disebut dengan kafir itu. Kafaro, menutup. Kita sendiri yang menutup pikiran kita, sehingga kita tidak menyadari bahwa ada sesuatu di balik yang tidak kelihatan kita. Suatu yang kita lihat, kemudian kita agak sebagai kebenaran, di baliknya kita tidak lihat ada kebenaran lain. Yang kita lihat, apapun yang tidak sama dengan yang saya tafsir, saya pahami, saya yakini, itu berarti salah. Terjadilah black and white thinking. Nah, black and white thinking itu adalah satu wujud bahwa di dalam peta kita, itu peta yang tidak utuh, peta yang berkabut. Sehingga peta kita tidak dapat gunakan untuk menjelaskan secara lebih akurat apa yang terjadi di luar sana. Tidak dapat menjelaskan secara akurat apa yang mau kita lakukan. Bagaimana pemahaman kita terhadap orang lain. Makanya black and white thinking. Ada beberapa ciri peta pikiran kita mengalami kekabutan itu. Sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas atau tidak bisa menjelaskan dengan jelas situasi di luar melalui peta kita ini. Jadi peta ini adalah bagaimana cara kita menjelaskan situasi. Bayangkan kalau kita menggunakan peta yang tidak jelas. Bagaimana kita bisa menjelaskan ini adalah wilayah Bandung. Kalau kita menggunakan peta yang pertama tidak jelas, berkabut, banyak coretan-coretan. Jadi kita tidak bisa membaca dengan tepat. Yang kedua, menggunakan peta yang sudah usang. Menggunakan peta Bandung 30 tahun yang lalu. Sudah banyak kemungkinan kita tersesat kalau kita menggunakan peta 30 tahun yang lalu. Peta Bandung 30 tahun yang lalu. Itu jembatan jalan junjungan itu belum ada 30 tahun yang lalu ya, Kang Pur ya? Belum ada. Banyak jalan yang belum ada. Apalagi Jakarta yang pesan. Jadi pertama petanya kita blur. Yang kedua peta kita usang. Yang ketiga peta kita keliru. Yang kita pegang bukan peta Bandung. Yang kita pegang kota suka bumi. Peta suka bumi, jelas saja. Sesemangat apapun kita menelusuri kota Bandung, se-positif apapun pikiran kita, positive thinking apapun pikiran kita menelusuri kota Bandung, tetap saja kita tidak bisa menelusuri kota Bandung karena peta yang kita gunakan keliru. Bukan peta itu. Orang yang covered, menutup diri, itu memutlakan petanya bahwa petaku inilah yang paling benar. Yang lain enggak. Dan aku tidak mau membuka kemungkinan-kemungkinan salah atau kemungkinan-kemungkinan tidak tahu. Sehingga bahkan jatuh cinta pada petanya sendiri. Nah orang seperti ini, engkau beri peringatan atau tidak sama saja. Nah itu singkat ceritanya dari 1 sampai 12. Nah sekarang kita masuk ke 13. Oh ya yang tadi itu karena ter-covered maka ketika mereka melakukan banyak hal yang dikiranya membangun sesuatu, ternyata malah merusak. Akhirnya kita mengajarkan hal-hal yang keliru, yang membuat orang tersesat. Misalnya yang kemarin itu saya posting di IG tentang teori hasil penelitian Mehrabian itu, Albert Mehrabian yang katanya kata-kata itu 7 persen, kemudian intonasi itu 38 persen pengaruhnya, dan gestures itu 55 persen. itu saja sudah kelihatan bahwa banyak di antara kita memahami teori manusia saja itu bisa miss. Karena Albert Mehrabian itu, dia meneliti tentang kongruensi komunikasi dalam konteks suka dan tidak suka. dan tetapi dipahami, oh teman-teman karena kata-kata ini 7 persen, intonasi itu 38 persen, kemudian gestures itu 55 persen, maka kita utamakan berkomunikasi dengan gestures. kata-kata itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah gestures. Ketika kita ke Mekah, nggak bisa bahasa Arab, toh kita bisa survive, bisa komunikasi dengan bahasa Tarzan. Halal, 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 haram, haram. Masjidil haram mana? Memang, tetapi kita punya potensi kesalahpahaman yang besar. Coba aja kalau lihat video Vicky Naki itu lagi merayu cewek-cewek Rusia itu. Kalau nggak ada subtitle di bawahnya bahasa Indonesia, kita juga nggak ngerti itu ngomong apa, artinya apa? Kata-kata pun justru bisa menjadi penentu keberhasilan komunikasi. Pada saat kelas Next Level Public Speaking di Rotela ini, ada satu peserta yang sangat memukau. Bukan hanya di kelas, di tempat lain saya juga dalam situasi real, saya percaya pada satu komunikasi tertentu. karena ada gesture-nya, ada ekspresinya, ada air matanya, tapi belakangan ternyata itu hoax. Dan pidato seorang anak remaja di PBB dengan akting yang senyikan kelupa, itu akhirnya menyebabkan irak hancur. dikatakan ada pabrik nuklir ya atau apa ya. Sehingga Amerika dan sekutunya menyerang irak, dan akhirnya irak hancur hanya karena pidato kesaksian yang itu sudah disetik. Nah artinya apa? Konten itu menjadi tidak bisa diabaikan. Kata-kata itu tidak bisa diabaikan. Itu saja bisa keliru kita. Kita membangun peta atas suatu realitas. Peta atas suatu peta atas realitas. Jadi meta-peta. Kita kan sering membuat meta-peta. Hanya berdasarkan orang lain, kemudian kita buat pemetaannya. Padahal orang lain sendiri juga membuat peta. Jadi kita membuat peta atas peta orang lain. Hidup kita betapa rapuhnya. Tergeser atau meleset dari realitas yang sebenarnya. Apalagi mata kita selain tidak bisa melihat, juga terjadi efek-efek seperti difraksi. Kita melihat di kolam tongkat lurus, kita masukkan ke dalam kolam itu kayak bengkok. Kita mengira realitasnya bengkok. Kita baru tahu realitas tongkat itu lurus setelah kita masuk ke kedalaman air dan kemudian menyentuh realitas itu, oh ternyata lurus. Banyak hal yang ada di dunia ini seperti itu. Di sosmed itu peta atas peta. Sosmed itu peta atas peta. Bukan peta atas realitas. Maka sangat mudah sekali. Apalagi kalau kita cover tadi dan tidak menyadari bahwa peta kita sebetulnya merusak. Kita lihat lurus ternyata bengkok, kita lihat bengkok ternyata lurus. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang kurang akal beriman itu? Orang-orang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal. Tetapi mereka tidak tahu. Hati-hati ketika kita menyebut orang lain dungu, goblok, bodoh, kurang akal, akal dungu, dan menyebut diri itu akal sehat. Akal benar. Karena boleh jadi, yang terjadi adalah kebalikannya. Ketika kita menyebut orang tidak memiliki akal sehat, lalu yang sehat itu seperti apa? Karena ketika kita menilai satu kondisi, mengevaluasi, menghakimi, itu bukan tentang sesuatu itu ternyata. Tapi tentang kriteria-kriteria, aturan-aturan, keyakinan-keyakinan, nilai-nilai, referensi pengetahuan, pemahaman yang kita punya dalam pikiran kita yang akhirnya membawa kita kepada kesimpulan itu. Penilaian itu. Fonis itu. Judgment itu. Jadi ketika kita menjudge sesuatu itu bukan tentang sesuatu, tapi tentang pikiran kita, tentang diri kita sendiri. So, be careful ketika menilai sesuatu. Nah, ini juga begitu. Ketika sudah cover, terhormat tertutup, dia hanya menggunakan kacamata, perceptual filters yang ada dalam dirinya. Dia tidak, bahkan tidak melakukan perceptual position. Dia tidak melihat posisi orang lain, posisi netral, posisi expert, posisi yang memahami sistem, posisi Tuhan untuk melihat satu situasi tidak lengkap. Makanya kemudian dengan mudah mengatakan, ini ngapain gue ikutin kayak gitu yang kurang akal. Karena sudah tertutup tadi. Nah, pada dasarnya yang kurang akal, kurang akal, akalnya tidak berfungsi, itu adalah dirinya sendiri. Nah, dirinya itu bisa kita loh. Ini kita sedang tidak membicarakan orang lain ini. Ini peringatan untuk kita. Jangan-jangan diri kita pun mengalami kafaro tadi, mengalami kafur, pikiran kita, mengira yang kita lakukan baik padahal enggak, dan kita meyakini sesuatu. Diminta meyakini sesuatu yang berbeda dengan keyakinan kita, tetapi kita menutup pintu keyakinan itu, tidak membuka kemungkinan-kemungkinan, tidak menyadari bahwa diri kita juga memiliki kekurangan-kekurangan, blind spot, blind spot, dan akhirnya defense dengan mengatakan, ah, dia yang kurang akal. Ngapain gue ikutin dia yang kurang akal? Jangan-jangan akal kita sendiri yang tidak berfungsi dengan baik. Akal yang sudah dicemari dengan emosi, dibajak dengan emosi, amikdala hijack, itu akal itu tidak berfungsi dengan baik. Ketika kita dikuasai emosi, maka pikiran lumpuh. Makanya coba nasihati orang yang sedang jatuh cinta. Tidak pernah nembus. Karena sedang dikuasai emosi. Akalnya sedang cuti. Cuti nalar. Jadi bereskan dulu emosinya, baru kemudian akal itu bisa lebih berfungsi dengan lebih optimal. makanya disebut dengan kita bisa mengalami unthinking, tidak berfikir, lazy thinking, malas mikir, borrowed thinking, meminjam pikiran orang lain karena kita malas berfikir, kemudian pseudo thinking, misalnya superstitious thinking, apa-apa kita langsung hubungkan dengan hal-hal yang gaib. Apa-apa langsung, oh ini, ini kan, kalau kita nggak, gubernur kita bukan ini, wah ini, provinsi kita ini akan hancur. negara kita ini akan hancur, superstitious thinking. Maka diperlukan kemampuan kita untuk thinking, well-formed thinking. Supaya kita bisa memahami problem kita dengan jelas, well-formed problem, supaya kita bisa memahami apa yang sungguh-sungguh kita inginkan, well-formed outcome, supaya kita bisa tahu persis dengan lengkap, komplit, apa langkah-langkah solusi menuju outcome kita, well-formed solution. Dan bagaimana menciptakan langkah-langkah itu dengan well-formed creativity. Yaitu kemampuan-kemampuan akal yang di-drive juga oleh moral-moral. itu kemampuan akal yang tidak bisa di- yang tidak ada di binatang. Binatang hanya mikir, tapi tidak mengakal. Bukan akal, tapi hanya pikir saja. jadi ketika ada orang lain menyodorkan fakta, pengetahuan, tafsir, nasihat, untuk meyakini satu map lain, karena aku sudah memfilter, menutup pintu pikiran dan hati, justru aku terganggu dengan sohdoran map itu, sambil mengatakan apa? Aku harus meyakini dan mengimani seperti orang-orang yang kurang akal itu. Aku hanya meyakini akalkulah yang sehat, yang lain tidak. Saat aku mengatakan itu, akulah yang tidak sehat. Kalau kita ini sampai terganggu, terintimidasi dengan pendapat orang lain, jangan-jangan akal kita belum berfungsi, beroperasi. Hanya karena pendapat. Pendapat loh ini. Pendapat. Bukan dimintai utang, bukan disuruh ngapain. Ini hanya pendapat. Tapi kita sudah terganggu, terintimidasi, teraniaya. Lu bayangkan, siapa yang menganiaya diri kita sesungguhnya? Map kita sendiri. Orang dia cuma ngomong, goblok lu misalnya. Terganggu kita. Ya karena kita manusia adalah makhluk yang memiliki, mampu memiliki bad relationship with the concept. Hanya konsep saja kita bisa bad relationship. Kita punya hubungan yang tidak baik dengan satu konsep. Makanya kita ada yang nggak suka matematika, ada yang nggak suka akutansi, ada yang nggak suka selling, ada yang nggak suka dengan orang yang kaya. Ada konsep yang kita punya hubungan buruk dengannya. ketika itu terjadi, makanya dulu saya gampang terganggu memang aku di sosmed itu sekitar 5-6 tahun yang lalu. Makanya begitu ada memori di Facebook, muncul lagi, gue kok dulu kayak gini ya. Sekarang ini ketika saya sudah mulai, bukan berarti terbebas dari misalnya begitu ada status seseorang yang posting sesuatu yang kemudian di sini, itu amat sih. Atau kok blok dengan ini orang. Bukan berarti sudah terbebas, tetapi kemudian cepat menyadari, kita dulu ketika saya mulai terganggu dengan pendapat orang lain. Berarti problemnya ada pada diri saya. Karena saya belum memahami. Berikhtiar untuk memahami apa maksud status itu. Apa persisnya pendapat itu. Tapi itu sudah memblok, kemudian mencintai pikiran kita sendiri, melakukan penghakiman. Ah, kurang akal itu. Berarti kita yang kurang akal, karena akal kita tidak berfungsi secara utuh. 14. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, wahai setan-setan. Kami hanya berolok-olok. Ini ciri-ciri orang yang munafik mungkin. Ini ciri-ciri orang yang bermuka dua. Yang ketika berjumpa dengan orang beriman, mereka mengatakan, hey bro, I'm with you bro. Tapi setelah kembali ke rumah, ketemu sama lingkungan orang soleh, kita menjadi soleh. Ketemu sama orang yang begitu, ya kita jadi begitu. Dan sehingga pertanyaannya, siapa yang memimpin diriku ini? aku yang memimpin aku itu ruhku, nuraniku. Atau bisikan-bisikan setan yang memimpin diriku, yang membisikanku, aku perlu mengarahkan kereta kuda ini kemana. Kan aku kusir. Kereta kuda adalah pikiran bawah sadar kita. Kusir adalah pikiran sadar. Tapi yang membisikkan kemana arah kusir ini menjalankan keretanya, itu adalah suprasadar. Nah masalahnya bisikan-bisikan kepada sang kusir ini adalah bisikan-bisikan yang berasal dari hati nurani kebenaran, dari hati yang bersih, akal yang berfungsi sempurna, atau dari bisikan-bisikan ambisi, ego, syahwat, hedonistik yang dibentuk oleh paham-paham konsumerisme, hedonisme, penghambaan terhadap alat hidup, kita yang menjadi budak dari alat hidup, kita melakukan sesuatu karena sesuatu itu benar, ataukah karena sesuatu itu enak. Karena benar belum tentu enak. Enak belum tentu benar. Nah hati-hati ketika kita digerakkan oleh hanya berdasarkan metaprogram away from atau towards, menghindari penderitaan atau mengejar kenikmata. karena kita beyond death. Kita manusia beyond death. Jadi kalau tujuan-tujuan kita bergerak itu hanya karena menghindari, hanya ya, bukan berarti nggak boleh, boleh. Makanya ada penciptaan surga dan neraka itu kan secara meta membuat kita menghindari neraka untuk masuk ke surga. It's okay. Tapi kita ini beyond death. bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, tetapi itu benar yang kita lakukan. Lalu bagaimana cara mengolah emosinya, mengolah perasaannya? Ada ilmunya. Dengan metastating, sehingga kita sudah ikhlas, seikhlas-ikhlasnya mengambil pikiran-pikiran yang tertinggi, makna-makna tertinggi, makna-makna luhur, intensi-intensi luhur, itu nanti akan membangun state kita yang membantu kita menjalankan apa yang benar tapi tidak enak. sebentar ini sampai di sini tersesat nggak? Ini saya perlu kembali supaya bahasannya ini pagi-pagi udah ribet begini. nggak apa-apa lah, terus tersesat lah. Om, mau tanya dulu, oh nanti oke. Oh, sebentar. Bentar. Bisikan itu yang memimpin diriku itu untuk menghamba kepada kenikmatan indrawi, emosi, dan ragawi yang sejatinya merupakan alat hidup, itu kan sebetulnya alat hidup kita. Pak, saya kok nggak suka ya dengan cara suami saya ngomong kayak gitu. Saya itu jadi males menjalankan apa yang diperintahkannya. Sebentar, Mbak. yang diperintahkan itu benar atau nggak. Benar sih. Kalau benar laksanakan apapun rasanya. Nah, kita di drive, dipimpin oleh rasa. Kenikmatan atau penderitaan indrawi, emosi, dan ragawi yang sejatinya itu sebetulnya alat hidup kita. Buddha kita, bukan kita yang menghamba kepada alat hidup itu. Ibaratnya kuda, apakah kita dipimpin oleh fisika nurani yang menunjuk, mengarahkan kereta kuda ini ke arah yang benar ataukah kita serahkan kepada bawah sadar kita, kuda-kuda kita. Kita serahkan pada value dan belief yang sudah terprogram di masa lalu, dari masa lalu. Kita serahkan kepada emosi-emosi yang mendrive kita. Kita serahkan kepada kebiasaan, habit. Habit itu kan adalah bawah sadar. Kebiasaan-kebiasaan yang kemudian memimpin kita. Ataukah sebetulnya kebiasaan-kebiasaan itu kita ciptakan untuk menjadi alat bantu kita. kayak di Jogja itu katanya, saya belum pernah lihat langsung, kusir-kusir dokar yang ada di Malioboro itu, kalau mau pulang, katanya dia tidur di kereta, kudanya sendiri yang jalan pulang. Benar apa enggak nih? Nanti Mbak Rina sebagai warga Jogja mungkin mengkonfirmasi. Tapi saya pernah dengar itu dari teman saya. Karena apa? saking sudah habitnya itu sudah dibangun. Kuda-kuda itu sudah tahu jalannya. Dan kebiasaannya sudah tahu. Maka kebiasaan itu lebih aman daripada peraturan kalau kebiasaan itu menuju ke yang benar. Kalau yang salah. Sama juga membawa kita secara nyaman menuju ke jurang. Nah, saat ku jadikan mereka pemimpinku, dan ku tutup diriku dari kebenaran lain selain kebenaran yang ku yakini dan ku sukai, maka ketika bertemu kebenaran lain aku hanya menyapanya sebagai basa-basi ternyata. kayak kita sebagai kelelawar. Ayo, friend, kita cari makan. Makanan kita sudah habis. Kebetulan itu ada di negeri bangsa unggas itu. Itu ada pesta mereka. Kita datang ke sana yuk. Oke. Kemudian rombongan kelelawar itu mau ke rombongan unggas di sana. hei unggas, aku boleh makan. Hei, sorry ya, ini hanya untuk unggas saja. Hanya untuk bangsa burung saja. Kamu itu apa? Kan kamu kelelawar, tok? Kamu mamalia. tidak teman-teman. Aku ini burung karena aku bisa terbang sepertimu. Oh, benar juga ya. Oke, sekarang silahkan makan. Ayo, mari-mari kita sambut nih bangsa burung baru. Kemudian setelah selesai, aduh, kita ternyata lapar lagi nih. Ah, itu ada para ada singa-singa, ada kucing-kucing di sana. Itu lagi pesta pura. Kita ke sana. Hei, aku boleh makan gak? Loh, kamu kan burung. Ini khusus untuk mamalia. Loh, aku ini mamalia, aku punya taring. Oh, iya, benar juga ya. Gak ada burung itu punya taring. Ayo sini makan. Akhirnya kemana-mana itu mendapat keuntungan material dengan cara pacing leading itu. Tapi ada maksud-maksud tertentu. Ini metafora saja. Boleh jadi itulah gambaran orang munafik. Kemana-mana ya pacing saja. Pacing, matching, mirroring dengan lingkungannya. Tetapi ada satu maksud yang tidak tulus. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Kami hanya mengolok-olok. Lantas, aku kembali menghambal kepada bisikan-bisikan setan sebagai pemimpinku tadi. sebagaimana jika aku seekor kelelawar tadi. Akan mengaku burung ketika bertemu burung untuk mendapatkan makanan mereka, lantas kembali ke gua gelaku sebagai mamalia. Tadi itu aku hanya berpura-pura. kemudian Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang ambing dalam kesesatan. Teman-teman, saya selesaikan sampai 20, enggak apa-apa ya. Dengan cepat ya. Supaya minggu depan enggak usah ketemu lagi kita. Mbak Rina langsung enggak setuju, jangan. Mendingan kita ketemu katanya. Gitu ya Pak ya. Oke, kalau gitu saya sabar. Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang ambing dalam kesesatan. Oh, kalau gitu ini 15 dan 15 sampai 20 minggu depan aja nih. Karena ini tentang kehidupan yang artifisial. Oke, kalau gitu kita ngobrol saja, tapi teman-teman mohon izin 2 menit saja. Saya ada hajat. Silahkan dinikmati kopi dan tehnya masing-masing. Terima kasih. Sampai jumpa. terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati ketika kita berhasil mengenal diri sendiri kita mulai paham bahwa kita nah ada dua pertama karena kita dapat ilmu yang kedua karena kita dapat hidayah ilmu untuk mengenali diri sendiri dan menyadari kemudian ternyata ada sesuatu di luar sana yang selama ini aku anggap salah ternyata benar itu pun belum tentu karena karena kita kadang-kadang disodori kebenaran tapi pembawa kebenaran itu orang yang tidak kita sukai kemudian kita tidak mengambil kebenaran itu sama seperti bungkus dan isi seringkali kita tidak suka dengan bungkusnya sampai kemudian kita abai untuk mengambil isinya karena gak suka dengan bungkusnya bungkus bisa terlalu terlalu jelek atau terlalu bagus sehingga kita sayang untuk membuka bungkusnya bisa karena itu suatu penderitaan yang amat sangat suatu musibah sehingga kita tidak dapat mengambil hikmah dibalik musibah itu atau kenikmatan yang luar biasa yang keberuntungan-keberuntungan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya sehingga kita lupa bersyukur mengambil juga hikmah-hikmah dibalik bungkus tadi maka tidak perlu tidak lupa kita ketika menghadapi segala sesuatu apa intinya apa isinya apa inti maknanya bos kita marah istri kita marah apa sesungguhnya dibalik marah itu yang mau disampaikan kepada saya tapi kalau orang tidak memiliki ilmu seperti ini kan kemudian dia sudah tidak suka misalnya dulu jaman A.A.Gim begitu poligami wah ibu-ibu langsung mematikan TV-nya padahal yang disampaikan oleh A.A.Gim itu sesuatu yang benar tapi karena tidak suka dengan A.A.Gim maka dimatikan TV-nya karena memang A.A.Gim waktu itu bergeser dari idola ibu-ibu jadi idola bapak-bapak tenang masih ada A.A.Pras kemudian Mbak Rina mohon pencerahan nah kalau gitu ini Mbak Rina langsung boleh lah langsung ngomong Mbak di anjut ya terima kasih om tadi itu sebetulnya saya tertarik ketika om bercerita bagaimana seseorang itu kelihatan adaptable gitu ya ketika dalam situasi ini kelihatan katakan aja di apa sesuai lah dengan tuntutan lingkungan nah tetapi kan disini saya melihat kayaknya ini kalau dari intinya ini antara pelin-pelan atau tadi kayak bunglon gitu ya dengan adaptability ya karena kan orang yang adaptability pun tampakannya kan seperti itu jadi dalam berbagai situasi itu dia mampu minggel gitu ya nah ini saya ingin mendapatkan pencerahan agar nanti apa dalam situasi-situasi tertentu siapa tahu kita terjebak begitu ya itu saya bisa langsung aware bahwa eh ini gak pas gitu jangan-jangan ini saya pelin-pelan gitu bukan sebetulnya saya adaptable yang tahu kita sendiri Mbak Rina niat-niat kita kalau kita bicara tentang diri kita sendiri yang berperilaku seperti itu kita yang paling tahu bahwa niat saya ini memang untuk menderma dan cara itu adalah untuk memudahkan kita masuk ke lingkungan itu sehingga apa ide-ide kita untuk kepentingan mereka juga itu bisa diterima atau tidak atau kita memang mau niat merampok merampok dalam tanda kutip punya kepentingan yang tujuannya adalah untuk menyembuhkan kekurangan-kekurangan diri saya sendiri untuk kepentingan egoistik diri saya sendiri egocentrik diri saya sendiri kita yang paling tahu kalau kita tidak tahu itu artinya kita masih terasing dengan diri kita sendiri kita tidak memahami diri kita sendiri diri saja kita salah paham kepada diri saja kita salah paham tidak paham makanya ikut NSPRAC langsung promosi lalu bagaimana dengan orang lain kalau dengan orang lain prinsipnya adalah perilaku orang lain itu responsibel for-nya orang lain itu sendiri satu yang kedua kita memahami berdasarkan sensory base apa yang kita lihat apa yang kita dengar apa yang kita rasakan kemudian mengaktifkan critical thinking kata-kata itu kongruen atau tidak ada logika-logika apa di sana yang dilanggar mengalami kognitif bias apa kata-katanya deletionnya apa generalisasi apa distortionnya apa logical biasnya apa logical fallacy kemudian kita tanya untuk memperjelas map jangan langsung kita phonis sehingga dengan pemahaman kita yang utuh tentang perilaku dia dan pemikiran yang mendasari perilaku itu barulah kemudian kita mengambil sikap itu yang menjadi responsibel for-nya kita apa yang dalam kendali kita itulah yang kita operasikan apa yang bukan dalam kendali kita yaitu kata-kata dan perilaku dan pikiran dan perasaan orang lain itu tanggung jawab dia sendiri itu Mbak kemudian terima kasih Mbak Rina kemudian Mbak Winda aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang pantesan kemarin itu pulangnya belakangan itu dari Rotella kemudian Mbak Mahadewi apakah meng-cover diri dengan teknik matching termasuk Munafik foto penceritaan masuk juga ke nah itu tadi sudah saya jawab ya hanya kita yang paling tahu nah sekarang Mbak yang angkat tangan juga tadi ada Mbak Ivi ya siapa tadi ya Mbak V mana kok hilang V Nur Islami tadi angkat tangan iya mana nih nah ini disini teman-teman ini ada juga teman-teman yang non-muslim disini ada Mas Firman apa kabar kemudian nah ini artinya kajian kita adalah kajian yang semoga tidak cover jadi terbuka ini adalah kajian yang terbuka ada lagi pertanyaan saya lihat dulu nama-namanya ini Mbak V Nur Islami nggak jadi angkat tangan Mbak kepencet tadi katanya oh kepencet masih ada 7 menit Mas Ahmad Rifai mohon penjelasan lagi responsible for dan responsible to oke saya pakai screen aja ya jadi kayak tadi kita yang paling tahu apa pikiran kita thinking kita apa perasaan kita feeling apa respon kita speaking ucapan dan behaving tindakan kepada orang lain sehingga ini ada dalam wilayah kendali kita sementara orang lain juga punya wilayah kendali yaitu pikiran perasaan ucapan dan tindakannya sendiri dan ketika berkomunikasi maka setiap orang itu punya responsible for tanggung jawab atas apa yang ditanggung jawabi thinking feeling speaking dan behaving yang sendiri makanya kebahagiaan istri saya itu bukan tanggung jawab saya karena kebahagiaan istri saya tanggung jawab keputusan dari dirinya sendiri begitu juga dengan sebaliknya kalau apapun yang sudah dilakukan istri saya kepada saya sudah masakin sudah mijetin sudah pokoknya ngapain saja sudah membayarin sudah beliin HP tapi saya tidak appreciate terhadap apa yang dia lakukan bahkan saya berfokus kepada hal-hal yang belum dia lakukan ada harapan-harapan saya yang belum terwujud dan karenanya saya terus kekurangan dan perasaan saya tidak bahagia maka proses berpikir yang menyebabkan tidak bahagia ini merupakan tanggung jawab saya sendiri bukan istri saya ini namanya responsible for kita tidak bertanggung jawab terhadap pikiran perasaan ucapan dan tindakan orang lain sehingga ketika orang lain ngomong kepada kita eh kamu itu jelek maka kamu jelek itu adalah dalam kendali orang itu bukan dalam kendali kita yang dalam kendali kita adalah bagaimana kita memberi makna kepada kata-kata dia sehingga makna itu membuat perasaan kita menjadi berdaya dan yang kita ucapkan dan kita responi adalah respon-respon yang high class response bukan low class response HCR nih tuh HCR high class response tolong lapor ke Kang Hari Firman Syah nah tapi kan saya punya relation punya peran dengan istri saya yaitu saya suaminya istri saya istri saya kita punya peran relationship maka yang kita dapat lakukan adalah responsible to bertanggung jawab untuk saya sebagai suami bertanggung jawab untuk menafkahi melindungi membantu mendengarkan mengerti sehingga ketika saya melihat dengan sensory base saya dengan mata saya dengan telinga saya dengan rasa saya apa yang saya lihat apa yang saya dengar apa yang saya rasakan tentang perilaku istri saya yang kemudian perilaku istri saya menunjukkan bahwa dia tidak bahagia tidak senang maka saya bertanggung jawab untuk menjadikan informasi itu sebagai feedback untuk saya untuk saya responi saya kemudian bisa bertanya apa harapan-harapanmu terhadap perilakuku dan kata-kataku yang selama ini belum sesuai dengan harapanmu nah dari informasi itu aku bertanggung jawab untuk sebagai suami kalau aku mau untuk mendeliver itu dan karenanya istri saya menjadi bahagia tapi kebahagiaan istri saya itu bukan tanggung jawab saya tetap itu tanggung jawab istri saya sendiri responsibel itulah beda antara responsibel dan responsibel begitu juga dengan anak buah kita kita tidak bertanggung jawab atas pencapaian target mereka kinerja-kinerja mereka kelakuan-kelakuan mereka kedisiplinan dan ketidak disiplinan mereka itu tanggung jawab dia sendiri kita hanya bertanggung jawab untuk memberi pengarahan memberi pembinaan memberi bimbingan memberi feedback untuk kemajuan dia tapi setelah itu dialah sendiri yang bertanggung jawab atas keputusannya mau ngapain demikian nah teman-teman sudah 629 maka segera saja kita tutup acara kita dan seperti tadi harapan Mbak Rina kita ini baru 3 ayat ternyata ya sisanya kita selesaikan minggu depan lah semoga minggu depan kita bisa tuntas semua terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa